Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa kita ke informasi dari pasar modal. PT AKR Corporindo TBK akan membagikan dividen interim sebesar 986,85 miliar rupiah. Pembagian dividen tersebut berdasarkan kinerja tengah tahun perseroan yang membukukan laba periode berjalan sebesar 1,03 triliun dan saldo laba ditahan sebesar 9,12 triliun rupiah. PT AKR Corporindo TBK akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2023 sebesar 50 rupiah per saham atau senilai 986,85 miliar rupiah. Pembagian dividen interim ini berdasarkan keputusan direksi dan persetujuan Komisaris Akra pada 24 Juli 2023. Presiden Direktur AKR Corporindo Haryanto Adikusumo dalam pernyataannya menyebutkan Pembagian dividen interim ini didasari oleh data keuangan AKR per 30 Juni 2023 yang terdiri atas saldo laba ditahan mencapai 9,12 triliun rupiah laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk 1,03 triliun rupiah dan ekuitas 10,98 triliun rupiah. Pembagian dividen interim tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada 16 Agustus 2023. Adapun pertumbuhan laba bersih sebesar 8 persen yang telah dicatatkan AKR Corporindo pada pertengahan tahun ini justru diperoleh pada saat terjadi penurunan pendapatan secara konsolidasi. Hingga akhir Juni 2023, pendapatan emiten berkode saham Akra ini mencapai 19,85 triliun rupiah atau turun 10 persen secara tahunan. Penurunan ini disebabkan oleh harga jual yang lebih rendah sejalan dengan penurunan harga minyak bumi dan bahan kimia. Meski demikian, AKR mampu menekan beban pokok penjualan dan pendapatan menjadi 18,04 triliun rupiah dari sebelumnya 20,49 triliun. Hal inilah yang mendorong pertumbuhan laba kotor dan laba bersih perusahaan. Berbagai sumber, IDX Channel. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!